Baik kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Saya menemukan video Buya yang membahas was-was wadi madi Lalu disarankan menggunakan pembalut atau kain yang ketat untuk mengatasi Namun sepertinya penanyanya wanita dan kurang aplikatif dengan bentuk kemaluan pria Oleh karena itu, saya ingin mengacu kepada sunnah Rasulullah SAW Untuk memercikan air ke kemaluan dan celana setelah buang air kecil Apakah saya dapat melakukannya sebagai solusi agar tidak was-was? Apakah dengan menerapkan sunnah tersebut saja cukup tidak perlu pakai kain dan sebagainya? Apakah najis yang sedikit dan sulit dikontrol tersebut dimaafkan? Karena sudah mengerjakan sekuat tenaga dan dikeringkan pun basah lagi Insya Allah saya ingin menghentikan pertanyaan saya terkait masalah ini Jika memang najis tersebut dapat dimaafkan Dan bertekad untuk senantiasa mengaplikasikan sunnah tersebut sebagai solusi dan ibadah Mohon jawabannya Buya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sunnah memercikan air di celana kita Itu pendidikan untuk menghindarkan kita agar tidak jatuh ke dalam dunia was-was Sehingga setelah habis buang air kecil kemudian kita percikkan sedikit di celananya Tujuannya apa? Jika nanti tiba-tiba melihat bebasahan langsung kebayang kemana? Badan percikkan Jika ada orang Misalnya habis buang air tidak memercikkan air misalnya Kalau tiba-tiba menemukan bebasahan dia kepikiran Ini air kencing atau air Keran Nah ini yang menjadikan was-was Sebenarnya diajarkan Nabi untuk menghindarkan diri kita dari was-was Ada pun yang ditanyakan mungkin perempuan itu Tentang perempuan seorang laki-laki yang salis Yang beser Bukan orang normal Beser itu terbukti memang dia ngerembes terus Atau di saat dia melakukan gerakan ada yang keluar Jadi perempuan tersebut yang bertanya tidak salah Karena bukan masalah dia melihat bentuk kemaluan laki atau perempuan Bukan begitu Seorang laki-laki ada punya penyakit Bukan anda yang sehat Ada salis ada mul Ada salis salis mani Salis malu adalah ada kencing ngerembes terus Biarpun dia wuduk kan tetap keluar Sementara kita sepakat bahwasannya Yang namanya air kencing membatalkan wuduk Nah bagi sebagian orang dimaafkan Kalau memang air kencing itu terus ngerembes Dan tidak berhenti-berhenti sepanjang waktu sholat Maka dia sholat dalam keadaan seperti itu Cuma jika mungkin diantisipasi Ngerembesnya keluarnya air ini adalah dengan disumbat Mohon maaf Anda laki saya juga laki Kalau anda laki sholat laki Jadi bisa kalau seandainya mohon maaf pakai selanan dalam Kemudian diperketat dengan sesuatu tekanan di bawahnya Mohon maaf di bawah kelemaluan Itu akan menahan Kemudian atau mungkin Jika bergerak-gerak Nanti menjadikan sebab cairan keluar Tapi kalau duduk tidak Maka sholat dengan duduk Sholat dengan duduk begini Supaya tertahan Dan ini sumbat apa namanya Selana dalam yang ketat itu dikasih sesuatu Itu juga mengurangi Supaya rembesannya tidak ada Itu mengurangi Bahkan bisa menghentikan Sehingga kalau dibuka itu akan 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 Perembesan atau namanya Beser tadi akan terus mengalir Jadi Betul yang anda lakukan Benar Sunnah nabi Tindaknya dilakukan dalam keadaan normal Anda bersihkan Supaya anda tidak jatuh ke dalam Was-was Tapi ini permasalahannya Orang sudah terkena Bahwasannya dia itu adalah Salusul bol Suka mengucur Air maninya Atau air kencingnya Terus-menerusan Ngerempes Bagaimana solusinya Solusinya adalah sumbat Laki atau perempuan sama Di sumbat ini Maksudnya ditekan Kasih penekanan Kalau ditekan begitu Coba mohon maaf ini Anda bisa mencoba Kalau ada laki-laki Anda tekan Susah Tidak bisa rembesan-rempesan Tidak bisa keluar Soalnya ini gerakan-gerakan kita Membuka tekanan tersebut Sehingga akan keluar Seperti itu Jadi Sunnah nabi Atau anjuran nabi Agar kita mempercikkan Yang anda sebutkan Itu berlaku di dalam urusan Urusan-urusan orang kecing normal Agar tidak jatuh was-was Tadi yang ditanyakan Bukan orang yang kena was-was Tapi orang beser Tapi ingat Bagi orang yang beser tadi Jika dia menemukan waktu Yang tidak Pasti tidak beser Maka solatnya Nunggu waktu tidak beser tersebut Biarpun harus ketinggalan Solat cemaah Misalnya Waktu duhur al jam 1 Sampai jam 3 Anda ngerti Jam 2 biasanya berhenti Anda nunggu solat Sampai jam 2 Jika dalam lukaan Anda tidak makan berhenti Berarti salisul bol Salisul bol Orang yang terus-menerus Mengalir ke arah kencingnya Termasuk dalam hal ini Ada wanita yang terkena istrihah Berarti darah terus keluar Karena kalau telah keluar Itu artinya batal untungnya Maka kalau batal untungnya Aslinya solatnya tidak sah Cuma dalam hal ini Karena dia sakit Dia dibaafkan Akan tapi setelah Dia bersihkan di tempatnya Dikasih penyumbat Agar mengurangi Mengurangi cairan keluar Ataupun kalau keluar Tidak akan kemana-mana Nah itu Jadi penyumbat ini tetap penting Biarpun Kalau saatnya tetap keluar Dia tidak kemana-mana Nah Maka ini adalah Bagi orang yang diuji Allah Dengan sakit Yang seperti itu Ada masalah waswas Hati-hati Orang kenyataan Waswas itu kena mentalnya Dia suruh berobat Jadi orang waswas itu Kalau dibiarkan ingat Waswas jangan dianggap sepilih Waswas adalah penyakit berat Kalau dibiarkan Itu bisa menjadi gila orang Karena mentalnya Ha Mentalnya Makanya orang kena waswas Itu adalah Digejala-gejala mental Maka endaknya dibenahi Berobat Datang psikolog Minta petunjuk Agar hilang maswasnya Akan bisa menyelesaikan Problem dalam dirinya tersebut Semoga Allah memberikan pada kita Kesehatan lahir batin Wallah alam bismillah Terima kasih telah menonton!